Saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau Dan saya akan melaporkan, saya sudah selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Mahfud MD mundur Mundur sebagai Menkopol Hukam Ini disampaikan oleh Mahfud MD di sebuah pura yang ada di Lampung Menjawab berbagai pertanyaan yang menurutnya datang siang dan malam Kapan dong Pak Mahfud MD mundur Terus mungkin Luhut juga mengatakan Sebetulnya Jokowi sudah mempersilahkan siapa yang mau mundur dan lain sebagainya Mahfud MD sendiri pernah menyampaikan bahwa dia akan mundur sebelum Oktober Kita penduga akan mundur pada September Memanfaatkan sisa yang ada sebelum kabinet ini gulung tikar nantinya Ternyata sudah menyatakan secara resmi atau setengah resmi Mahfud MD mundur Mundur dari kabinet Jokowi Itu disampaikan sendiri Jadi hanya resminya itu ketika sudah mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Jokowi Dia akan sampaikan suratnya sendiri ke Jokowi Satu tindakan yang saya kira sangat menarik untuk disimak Di tengah berbagai isu tentang mundurnya sejumlah menteri di kabinet Jokowi Apakah nanti ini segera Jokowi itu menunjuk anaknya yang lain Yang sekarang menjadi ketua partai kemudian menjadi Menko Polhukam Kan ini ada anak yang belum ada di jabatan publik Siapa itu yang Kaisang apa siapa itu namanya Siapa tahu dengan usia seperti itu dia menjadi Menko Polhukam Dan nanti pastinya kalau dia menjadi Menko Polhukam Wah banyak itu Ada pakar hukum profesor Mau ada macam-macam Oh mudah ini akan terjadi Satu keajaiban dunia Karena anak usia sekarang jadi Menko Polhukam Yang namanya Menjilat Sudah gak ada malunya Gak peduli dengan keadaan negeri Yang penting dia dapatkan dari jilatannya itu Ya akan selalu mengatakan itu Jadi logika dan kecerdasannya Ditekan habis untuk mengikuti keserakahan Ya tetapi secara umum ya Rakyat akan melihat bahwa ini Apa yang terjadi di kabinet Jokowi ini Dengan mundurnya Menko Polhukam Mahfud MD Sebetulnya ini bisa akan memicu menjadi trigger Bagi guncangan dan mungkin robohnya kabinet Jokowi Kenapa pemirsa Karena banyak sekarang ini Menteri dari partai Kemungkinan juga akan melakukan konsolidasi Dan rame-rame mundur Ya jumlah yang dari partai itu bisa 14an Nah begitu juga dengan serimulnya nih kabarnya Yang sudah tidak diajak bicara Ya gara-gara kabarnya itu Tidak mau memberikan tambahan untuk Bansos Ya sekarang ini Bansos pemirsa Itu dari Februari, Maret, April Itu dirapel Jadi Februari dibayar Mengikuti kalender politik Ya ya Biasanya kalau dirapel Itu kan di belakang Ini di depan Ya kenapa seperti itu Mungkin karena paniknya Jokowi Ya Sudah habis-habisan bekerja Ya Dan tidak ada yang bisa dipamerkan Selain melakukan ini dan itu Untuk Apa namanya Mengerahkan ABBN ini Supaya orang-orang menganggap bahwa Jokowi itu baik Tapi sekarang pun sudah tidak ada gitu loh Yang menganggap Jokowi itu baik Karena kesadaran publik Dengan berbagai analisis yang diberikan oleh para ahli Bahwa itu bukan uangnya Jokowi APBN itu yang dipakai untuk Bansos Itu uang negara Itu dikatakan oleh Sri Mulyani sendiri Sehingga rakyat tidak perlu dong Terima kasih sama Jokowi Jokowi yang harus terima kasih Karena dia bisa pasang muka Seolah-olah memberikan sesuatu kepada rakyatnya Tapi rakyatnya Tidak usah Terima kasih Ngapain Bukan duitnya Jokowi Itu loh Ya Itu ya Jadi kemungkinan yang mundur ini Banyak sekali Menteri-menteri itu Yang agak menjadi ngeri Kemudian adalah Setelah Partai-partai ini Termasuk PDIP Kemudian P3 Kenapa P3 yang dulu itu dianggap Mendukung Jokowi sekarang Malah mendukung P3 Eh PDIP Ini kelihatannya Tampaknya loh ya Hubungan antara Siapa? Sandiaga Uno dengan Prabowo Subianto Yang tampaknya Kayaknya sudah Enggak sejalan Atau malah Bertentangan satu sama lain Gara-garanya Sandi Uno ini keluar dari Gerindra Ya Macem-macem lah Ya Tetapi ini menjadi sangat menarik Kalau kemudian Setelah mundur segera Ya Semua ini Ya Itu memang Komposisi Oposisi Itu jauh lebih tinggi Daripada Apa Daripada Yang ada di kabinet Jokowi itu Ya Kalau yang ada di kabinet Jokowi itu kan cuma Gerindra Ya Yang kedua itu Golkar Yang ketiga Demokrat Lainnya itu Ada di sana Tapi gak ada kangaruhnya Ya Sekedar bolodupak lah Ya Kayak begitu Dan ini akan menjadi Situasi yang sangat genting Dan kemungkinan memang Terjadi Pergolakan di Parlemen Di DPR Ya Kalau semua Menteri Yang didahului oleh Mahfud MD ini Kemudian mundur semua Dan hampir bisa dipastikan Seperti itu Ya Apalagi Surya Palos juga mengatakan Lebih baik Tenggelam bersama Anis Daripada Bersama Jokowi Ya Kayaknya sudah tidak bisa Untuk Mentolerir lagi Kenekatan Jokowi Ya Semua akan Mundur Dari kabinet itu Maka Betul-betul Ini saya kira adalah Pukulan yang Mematikan Bukan hanya kepada Jokowi Tapi juga Paslon 02 Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh